Radio KU Inspirasi Spirit Hati Baik sahabat kembali di program Inspirasi KU Dan di segmen kali ini kami mulai membuka kesempatan Bagi sahabat kesemua yang ingin menyampaikan pertanyaan Kepada Bang Hak ya Silahkan anda bisa segera menghubungi nomor telepon kami 085-284-700-147 Atau bisa juga anda menyampaikan pertanyaan Via whatsapp Dengan mengirimkan pertanyaan ke nomor 081-321-461079 Atau silahkan Anda kirimkan pertanyaan Melalui inbox Facebook Radio KU Cirebon Baik kita akan Mengangkat telpon yang sudah masuk Ada dari sahabat kita yang mencoba Untuk menyampaikan pertanyaan Via telpon Assalamualaikum 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 Dengan siapa dimana Berakses di Tengah negara Dengan Pak Kiad di Banjarnegara Baik 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 Silahkan bertanya kepada Pak Hak Assalamualaikum 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 Ya Pak Kiad Yang kami tanya gini Ya Pak Hak Ya Ya Mas Allah Kita kan Setelah jemaah Salat mahir Ya Itu kan Ada jemaah yang Menunggu Nah nanti sholat berikutnya yaitu sholat isyaa ya. Dalam menu itu kan orang kan ada yang berpikir ya. Tapi ini di musolat bang, bukan di masjid. Yang kemusolat itu kalau tidak terlalu lebar bang. Nah kita kan kita ya itu sendiri loh. Sendiri bukannya mengikuti berpikir tapi kita membaca Al-Quran. Nah itu perasaannya ya. Perasaannya itu berkiranya kita tuh cari muka gitu loh. Kadang-kadang mau baca siang lebih kita itu bisa menikmati terkadang. Ya itu loh. Gimana ya kira-kira ya. Walaupun temannya kan cuma tidak terlalu lebar. Baiknya kita baca terus secara cek. Cek atau solusi tinggal gue atau pulang saja gitu. Baca di rumah. Jadi kalau mau jamah sholat isyaa kita ngikut lagi itu loh. Itu yang pertama. Solusinya gimana itu loh. Yang kedua gini. Kita kan ditraktir ya. Ditraktir. Teman itu loh. Tapi kita kan tidak punya uang gitu loh. Tidak punya uang lah. Kita tidak punya uang. Akhirnya kita belum bayar. Jadi. Jadi saya itu berarti makan. Makan dari sebuah sih. Maksudnya no. Belum bayar tapi. Menurut juga dimakan. Ya itu. Kira-kira ya. Sebagai orang yang baik. Itu untuk bayar atau kita itu mengikuti teman itu. Kita kan mau bayar tira gitu. Tapi itu gampang. Bilang itu gampang gitu loh. Itu gimana ya kita ya sebagai. Untuk pembelajaran gitu loh. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama bahwa. Bagaimana ketika Ba'adah Maghrib. Kemudian kita baca Quran. Lalu banyak orang yang menganggap. Yang kita lakukan ini seolah-olah seperti ria gitu ya. Pamer. Pamer gitu. Cari muka gitu ya. Kalau di kampung-kampung gini Kang Hakim. Ba'adah Maghrib itu ada di situ. Anak-anak ngaji juga gitu ya. Di kampung-kampung begitu. Ba'adah Maghrib itu mereka kemudian menunggu. Bisa ngaji. Belajar baca tazwidnya dibenerin gitu. Atau ada yang hafalan. Itu rame di masjid itu begitu. Nah dalam mengisi waktu yang paling baik ya. Itu sebagai cara kita. Tidak hanya menunggu waktu sholat lalu tidak bermanfaat. Tetapi ada waktu-waktu yang bermanfaat di situ. Baik untuk dilakukan. Sangat baik. Perkara kemudian mungkin. Kita akan mengganggu mungkin ya. Kita mengganggu. Ya berarti sebetulnya yang pertama. Ya mungkin akidah orang yang terganggu ini gimana gitu. Baca Quran terganggu nih. Cuman setan yang terganggu gitu. Jadi kalau ada orang yang terganggu dengan bacaan kita. Mungkin bacaan kita terlalu keras misalnya ya. Sehingga ada orang yang tertinggal sholatnya. Kemudian dia jamaah lagi sendiri di situ. Lalu kita seolah-olah suaranya lantang dan keras. Memang itu juga harus kita kecilkan suaranya. Supaya tidak mengganggu. Tetapi sepanjang itu ada kaidah-kaidah yang memang kita bisa secara norma sosial itu kita tidak melanggar. Ya baik-baik saja dilakukan gitu. Kalau dipulang ke rumah supaya kita bacanya di rumah boleh nggak? Ya boleh-boleh saja. Bahkan belah-belah sholat sunnah itu ya di rumah gitu. Jadi ketika isa nih kobliah sunnahnya, kobliah isahnya itu ya di rumah. Lalu berangkat sholat wajibnya isahnya di masjid. Itu juga bagus. Jangan sampai rumah itu dijadikan kuburan gitu ya. Di situ sholat sunnahnya di rumah. Kemudian sholat wajibnya isahnya di masjid itu juga bagus. Jadi tidak jadi masalah ketika nanti Pak Giyad dianggap pamer. Dianggap begini begitu. Sehingga menjadikan Pak Giyad merasa untuk melakukannya juga nggak enak. Selama Pak Giyad bisa lisannya bisa terjaga. Bacanya juga jangan sampai terlalu tinggi. Itu kan tahsinnya hanya untuk diri kita sendiri. Nggak perlu tahsin kepada orang. Pembenarannya kan untuk diri kita. Bukan membenarkan untuk orang lain yang sedang tidak mendengarkan. Karena ketika Quran dibacakan, itu harus wastamik. Harus mendengar. Dan jangan sampai kita menjadikan orang-orang tidak mendengar bacaan Quran. Lalu kita merasakan ngomong, kamu saya lagi baca Quran ribut saja dosa loh. Karena kita nggak begitu juga gitu ya. Jadi kita juga harus punya bukan empati. Tetapi kita harus menjaga. Jangan sampai orang ketika mendengarkan Quran lalu orang bermain-main gitu. Dan tidak baik-baik dalam mendengarkannya. Harusnya huang situ mereka diam. Lalu wastamik dan mereka juga mendengarkan. Ketika kita membaca Quran, orang mengabaikan itu tidak baik. Tapi apakah kita menjebak orang supaya mendengarkan? Ingat loh saya lagi baca Quran harus diem. Kan nggak begitu juga gitu ya. Jadi bacanya lebih baik pelan. Tahsinnya untuk diri sendiri. Sehingga kita juga tidak. Bukan mengganggu tidak. Itu tidak ada gangguan kecuali orang yang akidahnya terganggu saja. Dia merasa terganggu. Paling kita harus membacanya lebih. Tartil lebih diam. Karena latuh harik lisana kali tak jalabi. Jangan cepat-cepat membacanya supaya kita hanya ingin selesai rampung. Atau kita ingin supaya dianggap bagus. Itu juga akan menjadi kewajiban kita gitu. Jadi boleh di situ tetapi kebaikannya untuk diri kita. Jangan sampai menjebak orang. Sehingga orang merasa dengan kita membaca Quran. Dan lalu dia menilai negatif terhadap diri kita gitu. Karena kita membuka potensi orang menilai negatif kepada diri kita. Itu kan namanya kita membuka diri orang menilai negatif terhadap diri kita. Yang kedua tentang ditraktir tadi ya. Semoga saya tidak salah menangkap bahwa ketika orang ditraktir kan memang kita nggak punya duit gitu ya. Itu dibayarin sama orang gitu. Lalu kamu bayar nggak? Kita harus menghargai itu bahwa saya akadnya ditraktir sama dia. Akadnya saya memang tidak bayar. Jadi akadnya saya tidak bayar. Saya akan dibayarin oleh orang lain. Perkara kemudian orang yang menraktir kita ternyata nggak punya duit. Itu gimana Bang? Itu gampang, itu gampang. Nah ya kalau sudah gampang-gampang begitu memang tidak perlu dibayar. Kita memang nggak perlu bayar. Kan Buya pernah mengatakan tuh. Kalau Anda naik beca. Kita tanya berapa Bang ke Jalan Siluangi. Udah gampang naik dulu. Ya naik. Begitu turun nggak usah bayar. Kenapa? Karena akadnya gampang. Tidak ada akad di awal. Tidak ada akad di awal gitu. Jadi akad itu jelas. Jadi akadnya jelas bahwa saya ditraktir ya. Saya nggak perlu bayarnya. Ya udah gampang. Selesai. Itu kita halal di situ. Jangan nggak usah dipusingkan. Karena kita ditraktir. Saya nggak bawa duit loh. Udah gampang itu urusan saya. Berarti selesai. Itu menjadi akad yang memang kita tidak ada kewajiban membayar. Dan ada pihak lain yang penjamin untuk melakukan pembayaran. Gitu. Jadi nggak usah khawatir. Tetapi demikian juga kita jangan sering-sering ditraktir. Bila perlu ya mentraktir. Karena kebaikan memberi sedekah makan itu juga baik. Jadi berlomba-lomba di dalam memberi makan insya Allah. Baik. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bisa dipahami dengan baik oleh sahabat kita. Yang sudah menyampaikan pertanyaan. Yaitu Pak Kiat yang ada di Banjar Negara. Baik. Kita akan jeda lagi untuk sahabat. Pasti akan tetap di Radio Kuk Inspirasi Spirit Hati.